Binatang Mutasi Kuno Jitian Singh sedikit mengernyitkan alisnya dan menunjukkan ekspresi tertarik. Ada sangat sedikit garis darah binatang iblis dari era kuno. Setiap binatang mutasi kuno memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Mereka jauh lebih misterius dan kuat daripada binatang iblis biasa. Yao Yao, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang binatang mutasi kuno itu? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Saya mendengar ayah saya menyebutkan bahwa binatang mutasi kuno yang menjaga kebun herbal keluarga Duanmu disebut Ferry Bird of Heaven. Binatang mutasi kuno itu adalah burung sebesar gunung. Itu bisa menyemburkan api yang bisa membakar segalanya. Menurut catatan sejarah, Ferry Bird of Heaven adalah binatang mutasi yang langka di era kuno. Ia dapat mengendalikan kekuatan api bumi dan api surgawi. Ini sangat merusak. Seorang komandan Hidden Cloud Pavilion pernah menyelinap ke kebun herbal dan mengamati Ferry Bird of Heaven dari jarak dekat. Burung api surga telah dipelihara oleh keluarga Duanmu selama ratusan tahun. Kekuatannya telah mencapai alam tempering jiwa setengah langkah. Ferry Bird of Heaven itu sangat dekat untuk menjadi demonic emperor mutatet bis. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi divine beast di masa depan. Mendengar ini, Ji Tian Xing langsung mengerutkan kening, dan matanya menjadi sedikit serius. Binatang mutasi kuno alam temperamen jiwa setengah langkah. Apakah tidak ada yang berani menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu? Dia memikirkan Mighty Miracle God yang dia temui di Giant Miracle City. Sebelum dia menemukan hatinya, dia sudah menjadi kultifator rilem tempering jiwa setengah langkah. Pada saat itu, dia dan sembilan keajaiban lainnya bergabung untuk menyerang dewa ajaib yang perkasa. Mereka dikalahkan oleh Mighty Miracle God. Jika benar-benar ada binatang bermutasi kuno alam tempering jiwa setengah langkah di kebun herbal keluarga Duanmu, mereka akan berada dalam masalah besar. Selain pembudidaya soul tempering rilem, tidak ada yang bisa menahan serangan Ferry Bird of Heaven. Dengan kekuatan Sky Origin tahap 4, dia bukan tandingan Ferry Bird of Heaven. Yun Yao menganggup dan berkata, Benar, dengan Ferry Bird of Heaven yang menjaga kebun herbal, tidak ada yang salah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Tian Xing, jika Anda ingin menghancurkan kebun herbal, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Burung api itu sangat kuat, pasti akan sulit untuk dihadapi. Jika saya tidak memiliki cara untuk menghadapi Ferry Bird of Heaven, saya pasti akan terluka parah atau bahkan kehilangan nyawa saya jika saya dengan gegabuh menyelinap ke kebun herbal kelanduanmu. Sepertinya saya benar-benar harus memikirkan rencana yang sangat mudah sebelum saya bisa mulai. Pada titik ini, semua orang terdiam, dan ruang rahasia menjadi sunyi. Meskipun ide Ji Tian Xing sangat bagus, jika dia tidak berurusan dengan Ferry Bird, semuanya akan menjadi pembicaraan kosong. Saat ini, seorang penjaga datang ke pintu ruang rahasia dan melaporkan berita tersebut dengan nada hormat. Tuanku, ini surat untukmu. Silakan lihat. Ji Tian Xing dengan cepat bangkit dan membuka pintu ruang rahasia. Dia mengambil surat dari penjaga. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan surat di dalamnya. Dia memegangnya di tangannya dan membacanya dengan hati-hati. Setelah membaca isi surat tersebut, ia langsung menampakkan senyumannya. Melihat ekspresinya, Yun Yao dan Ji kemenatapnya dengan bingung. Tian Xing, surat siapa ini? Kakak Tian Xing, apakah ada kabar baik? Ji Tian Xing menyerahkan surat itu kepada Ji Ke dan mengangguk sambil tersenyum. Dia berkata kepada kedua gadis itu, memang ada kabar baik. Surat ini dari Senior Bis King. Dia meninggalkan Zhong Zhu untuk suatu urusan dan kembali ke Bis King Valley di wilayah Tian Chen. Sekarang dia telah menyelesaikan urusannya, dia telah kembali ke kota Zhong Zhu. Senior Bis King berkata bahwa jika kita tidak melakukan apa-apa, kita bisa pergi ke King Feng Courtyard di Fish Dragon Alley untuk mencarinya. Senior Bis King kembali tepat waktu. Dia telah berurusan dengan binatang buas dan binatang iblis sepanjang hidupnya, jadi dia sangat berpengetahuan di bidang ini. Dia pasti tahu lebih banyak tentang Fiery Bird of Heavenly Wind. Mungkin dia punya cara untuk menghadapi Fiery Bird of Heavenly Wind. Pada titik ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, kamu kembali dan istirahat dulu. Saya akan pergi ke King Feng Courtyard untuk mengunjungi Senior Bis King dan bertanya kepadanya tentang Fiery Bird of Heavenly Wind. Jika Senior Bis King dapat membantu saya memikirkan cara, saya akan datang kepada Anda untuk membahas masalah ini. Yun Yao mengangguk setuju. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia. Setelah dia pergi, Ji Tian Xing dan Ji Ke juga keluar dari ruang rahasia. Ji Ke melihat bahwa Ji Tian Xing ingin mengunjungi Bis King sendirian, jadi dia menarik lengannya dan berkata, kakak Tian Xing, kita sudah lama tidak bertemu dengan Bis King senior. Aku ingin pergi ke King Feng Courtyard bersamamu. Ji Tian Xing tidak menolak dan mengangguk tanpa ragu. Kemudian, mereka berdua mengendarai Qian Yue dan terbang ke langit, bergegas menuju pintu keluar Monarch Mansion. Dua jam kemudian, Qian Yue membawa mereka berdua ke ujung Fish Dragon Alley dan mendarat di luar gerbang King Feng Courtyard. Para penjaga di gerbang mengenali Ji Tian Xing dan Ji Ke. Secara alami, mereka menangkupkan tangan untuk memberi salam dan buru-buru membuka gerbang. Keduanya belum kembali ke King Feng Courtyard selama beberapa bulan. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat bahwa halaman itu tidak banyak berubah. Namun, di beberapa pohon besar di halaman, ada beberapa monyet roh kecil yang pintar dan lucu. Mereka bermain dengan gembira. Ji Tian Xing mengenali monyet roh kecil itu. Ketika dia pergi ke lembah Raja Binatang untuk mengunjungi Raja Binatang, dia melihat orang-orang kecil yang lucu itu. Jelas, Raja Binatang membawa monyet roh kecil ini ke kota Zongzu ketika dia kembali ke lembah Raja Binatang kali ini. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing, Ji Ke, dan Qian Yue memasuki aula utama dan melihat Raja Binatang, yang sudah lama tidak mereka lihat. The Beast King berpakaian seperti biasa. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah putih. Matanya mengandung temperamen yang tenang dan tenang. Keduanya membawa Qian Yue ke aula utama dan membungkuk pada Raja Binatang sambil tersenyum. Raja Binatang senior, lama tidak bertemu. Raja Binatang senior, kami di sini untuk mengunjungimu. Raja Binatang dengan cepat bangkit dan berjalan di depan mereka berdua. Dia berkata sambil tersenyum, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Melihat kamu aman dan sehat dan kekuatanmu telah meningkat, lelaki tua ini merasa lega. Keduanya bertukar basa-basi dan duduk. Mereka duduk dan mengobrol sambil minum teh. Raja Binatang mengelus janggutnya dan menatap Ji Tian Xing dengan mata berbinar. Dia berkata dengan hati penuh kepuasan, Tian Xing, dalam beberapa bulan terakhir, orang tua ini telah mendengar banyak perbuatanmu di wilayah Tian Chen. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, Anda akan tumbuh begitu cepat. Orang tua ini berpikir bahwa setelah kamu memasuki Monarch Mansion, kamu harus berkultivasi dengan damai selama satu atau dua tahun sebelum kamu bisa menonjol. Saya tidak menyangka nama Anda akan mengguncang dunia begitu cepat. Anda telah menjadi seorang jenius tak tertandingi yang dikagumi oleh semua prajurit di dunia dan bahkan menjadi penguasa wilayah Tian Chen. Anda tidak tahu betapa kaget dan bangganya lelaki tua ini ketika saya mendengar berita itu. Cu Tian Tian tua yang berkabut itu benar-benar beruntung memiliki murid yang luar biasa sepertimu. Jika lelaki tua ini bisa bertemu dengan murid jenius yang luar biasa sepertimu, aku akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpiku. Sudah dua sampai tiga bulan sejak Ji Tian Xing menjadi penguasa wilayah-wilayah Tian Chen. Raja binatang memuji Ji Tian Xing dengan murah hati atas legenda dan keajaiban yang telah dia ciptakan. Namun, setelah dia tenang, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir. Tian Xing, meskipun kamu sekarang adalah seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di dunia dan juga telah menjadi penguasa wilayah Tian Chen. Namun, kamu membunuh duanmu Yulong, jadi keluarga duanmu tidak akan melepaskanmu. Keluarga duanmu itu adalah salah satu dari tiga keluarga kuno. Meskipun Anda adalah penguasa wilayah Tian Chen, Anda tidak memiliki kekuatan dan latar belakang Anda sendiri. Saya sangat khawatir jika keluarga duanmu menggunakan metode tercelah untuk membalas dendam pada Anda, Anda tidak akan dapat menghadapinya. Melihat ekspresi khawatir raja binatang, Ji Tian Xing buru-buru menganggup dan berkata, Raja binatang senior, kamu benar. Keluarga duanmu sudah diam-diam berurusan denganku. Namun, tidak peduli seberapa kuat keluarga duanmu, saya tidak akan duduk dan menunggu kematian. Secara kebetulan, saya mengalami masalah yang merepotkan, jadi saya secara khusus datang ke sini hari ini untuk meminta saran Anda. The Beast King langsung mengangkat alisnya dan bertanya, Oh, apa itu? Keponakan? Tolong beritahu saya secara langsung. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ji Tian Xing menjelaskan rencananya dan bertanya kepada raja binatang tentang burung api angin surgawi. Ketika raja binatang mendengar bahwa dia ingin menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tian Xing, kamu sebenarnya ingin menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu. Itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak berani melakukannya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Itu benar. Saya ingin melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Hanya dengan melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, saya dapat melukai keluarga duanmu. Senior Bisking, apakah Anda tahu tentang Heavenly Wind Firebird yang menjaga kebun herbal? Apakah ada cara untuk menghadapinya? Raja binatang mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, Aku secara alami tahu tentang burung api angin surgawi, binatang purba ini. Menurut legenda, burung api angin surgawi adalah binatang yang lahir dari penyatuan burung dewa Vermillion Bird dan binatang spiritual burung hijau. Burung api angin surgawi adalah garis keturunan bangsawan di antara binatang dan burung spiritual. Ini memiliki status dan prestise yang sangat tinggi. Mereka hidup di gunung berapi yang tingginya ribuan kaki dan biasanya membangun sarangnya di dekat kawah gunung berapi. Biasanya, mereka akan melahap kekuatan api surgawi dan angin astral. Setiap kali gunung berapi meletus, mereka juga akan menyerap esensi api bumi dalam jumlah besar. Jadi, Firibird langit dan bumi paling mahir mengendalikan nyala api roh langit dan bumi serta angin kencang. Satu kepakan sayapnya mampu menyapu api mengerikan yang membakar segalanya. Berbicara tentang Firibird of Heavenly Wind, kata-kata Beast King jelas dan logis. Jelas, dia tidak asing dengan binatang purba ini. Burung api angin surgawi sangat langka. Sejak zaman kuno, ia telah menghilang tanpa jejak dan hampir tidak pernah muncul lagi. Mungkin hanya ada beberapa burung api angin surgawi yang tersisa di dunia. Saya tidak berpikir bahwa keluarga duanmu benar-benar memiliki burung api skywine. Benar-benar tak terbayangkan. Nada suara The Beast King agak heran. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata dengan ekspresi serius, burung api angin surgawi keluarga duanmu sebenarnya telah mencapai tahap penyempurnaan roh setengah langkah. Bahkan jika lelaki tua ini bergerak secara pribadi, saya khawatir saya masih tidak berdaya. Bahkan jika saya menggunakan semua kemampuan saya, saya tetap tidak akan bisa menaklukkannya. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan tatapan khawatir muncul di matanya. Dia berpikir, bahkan dengan pengalaman dan kemampuan Raja Binatang, dia masih tidak bisa berurusan dengan burung api angin surgawi itu. Sepertinya menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu sama sulitnya dengan naik ke surga. Suasana hati Ji Tian Xing sedang terpuruk. Tidak mau menyerah, dia bertanya kepada Raja Binatang, Raja Binatang Senior, apakah benar-benar tidak ada cara untuk berurusan dengan burung api angin surgawi itu? The Beast King mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah, bukannya tidak mungkin sama sekali. Namun, metode yang dipikirkan lelaki tua ini benar-benar terlalu sulit untuk dicapai. Tidak perlu menyebutkannya. Ekspresi harapan muncul di mata Ji Tian Xing. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, Raja Binatang Senior, tolong beritahu saya. Mungkin saya memiliki kesempatan untuk menyadari metode Anda. Raja Binatang berpikir sejenak sebelum menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu orang tua ini akan berbicara terus terang. Segala sesuatu di dunia memiliki roh, dan semuanya saling memperkuat dan menaklukkan, seperti kekuatan lima elemen. Tidak peduli apakah itu binatang iblis, binatang roh, atau binatang aneh, selama mereka tidak melompat keluar dari lima elemen, mereka harus mematuhi prinsip penguatan dan pengurangan timbal balik. Tidak peduli seberapa kuat binatang aneh itu, ia memiliki musuh alami dan musuh alami. Dalam legenda kuno, meskipun burung api angin surgawi sangat kuat, itu adalah binatang aneh kuno kedua setelah binatang dewa. Namun, burung api angin surgawi juga memiliki musuh alami. Musuh alaminya adalah badak naga es. Mendengar ini, Jitiansing tertegun sejenak. Wajah Jike juga penuh keheranan. Dia tanpa sadar bertanya, Raja binatang senior, jangan bilang bahwa metodemu adalah untuk membiarkan kami menemukan badak naga es untuk berurusan dengan burung api angin surgawi. The Beast King tidak bisa menahan tawa. Dia melambaikan tangannya dan menjelaskan, keke, kamu salah. Badak naga es adalah binatang aneh kuno yang lahir dari penyatuan naga ilahi beku dan badak gemetar surga. Itu sudah diambang kepunahan. Bagaimana kita bisa menemukannya? Metode yang dipikirkan lelaki tua ini adalah menggunakan harta karun dharma yang disebut palu naga es. Itu bisa menahan burung api angin surgawi. Jitiansing dan Jike tercerahkan. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Palu naga es. Apakah itu harta dharma tingkat jiwa? Di mana harta dharma ini sekarang? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Raja binatang menjelaskan dengan sabar, palu naga es memang harta dharma tingkat jiwa. Itu juga salah satu harta dharma paling berharga dari klan iblis. Dikatakan bahwa itu disempurnakan dari tengkorak badak naga es oleh klan iblis kuno yang maha kuasa setelah membunuhnya. Tengkorak itu adalah tulang terkeras di seluruh tubuh badak naga es dan ujungnya terhubung ke tanduk badak. Oleh karena itu, bentuk tengkorak itu terlihat seperti palu besar. Palu naga es mengandung kekuatan badak naga es dan dapat melepaskan udara dingin es surgawi yang tak ada habisnya dan angin dingin berusia ribuan tahun. Itu tepat untuk menahan kekuatan burung api angin surgawi. Sayangnya palu naga es dianggap sebagai harta karun oleh klan iblis. Itu belum muncul selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Jitiansing dan Jike langsung mengerti. Pantas saja Bisking mengatakan bahwa metode ini tidak dapat direalisasikan. Lebih baik tidak menyebutkannya. Karena palu naga es adalah harta karun klan iblis, itu harus dilindungi dengan ketat. Mereka tidak memiliki koneksi atau persahabatan dengan klan iblis. Mustahil bagi mereka untuk meminjamnya, apalagi merebut Ice Dragon Hammer. Bahkan jika Raja Binatang memberitahu mereka metode ini, itu tidak akan berguna. Jitiansing terdiam beberapa saat sebelum dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Terima kasih, Raja Monster Senior, karena telah menghilangkan keraguanku. Junior ini sangat berterima kasih. Raja Binatang berkata dengan sungguh-sungguh, Tiansing, palu naga es itu ada di tangan istana kerajaan iblis. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkannya. Aku sarankan agar kamu mempertimbangkan kembali. Jitiansing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Senior, atas pengingat Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati dan memikirkan cara. The Bisking hanya menganggup sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Jitiansing telah memutuskan untuk menghancurkan kebun herbal kelanduanmu. Meskipun Jitiansing tidak menunjukkannya di permukaan, dia sebenarnya sedang memikirkan cara mendapatkan palu naga es. Selanjutnya, Jitiansing mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Raja Binatang 663. Pagi-pagi sekali, saat matahari baru saja terbit, Jitiansing dan Jike kembali ke Monarch Mansion. Setelah kembali ke istana Tiansing, Jitiansing dan Jike kembali ke ruang rahasia. Yaner sedang memulihkan diri ketika dia merasakan bahwa mereka telah memasuki ruang rahasia. Dia dengan cepat mengakhiri pemulihan dan membuka matanya. Dia menatap Jitiansing dan Jike. Melihat ekspresi mereka yang berat, dia bertanya dengan prihatin, Kakak Tiansing, sudahkah Anda bertanya kepada Raja Binatang Senior? Bagaimana situasinya? Jitiansing menganggup dan mengulangi kata-kata Raja Binatang. Setelah mendengar ini, mata Yaner berkilat dan dia berkata tanpa sadar, Palu naga es. Harta karun klan iblis. Saudara senior Tiansing, bukankah Pangeran Kunwu adalah Pangeran Klan Iblis? Jika Anda ingin menggunakan Palu naga es untuk menghadapi burung api angin surgawi, Anda dapat meminta bantuan Kunwu. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Yaner, aku sudah memikirkan metode ini dalam perjalanan pulang. Namun, Kunwu dan kami hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Kami bahkan bukan teman baik. Palu naga es disimpan di Istana Kerajaan Klan Iblis. Itu adalah harta karun klan iblis. Bagaimana Kunwu bisa meminjamkannya kepada kita? Selain itu, meskipun Kunwu bersedia meminjamkannya kepada kami, dia mungkin tidak dapat mengambil keputusan. Wajah Yaner menegang dan dia cemberut. Uh, baiklah, berdasarkan hubungan kita dengannya, tidak ada alasan baginya untuk membantu kita. Semua orang diam dan ruang rahasia itu menjadi sunyi. Jika berdiri diam di samping, melihat Jitiansing mengerutkan kening dan khawatir, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir dan cemas. Dalam beberapa bulan terakhir, Jitiansing telah meningkat pesat dan menjadi seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di dunia. Namun, dalam prosesnya, dia juga menghadapi segala macam masalah dan bahaya. Hati jika mengepal saat dia melihatnya berulang kali menghadapi bahaya. Setiap kali dia menemui masalah, dia harus memutar otak untuk memikirkan cara untuk menghadapinya. Sayangnya, kekuatannya rendah dan dia tidak bisa membantu Jitiansing, jadi dia hanya bisa cemas. Dia merasa semakin tidak berguna, seperti beban. Selain membuatnya kesulitan, dia tidak bisa membantunya sama sekali. Hal yang paling tidak berdaya adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa sakit hati dan menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang dia melihat Jitiansing mengkhawatirkan palu naga es, dia diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membantunya memecahkan masalah ini. Pada saat ini, Jitiansing melihat suasananya agak suram, jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yan, Er, Anda harus fokus pada pemulihan dari cedera Anda. Ke, kamu harus kembali dan istirahat juga. Jike menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Jitiansing dan Yan, Er. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Namun, dia tidak kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Sebaliknya, dia diam-diam meninggalkan istana Tiansing dan bergegas ke istana Kunwu sendirian. Dua jam kemudian, Jike tiba di puncak pegunungan Kunwu dan tiba di gerbang istana Kunwu. Dua penjaga klan monster di gerbang menghentikannya dengan wajah tanpa ekspresi dan bertanya mengapa dia datang. Jike ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan tenang berkata, tolong laporkan kepada Pangeran Kunwu bahwa Jike telah datang berkunjung dan ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Salah satu penjaga klan iblis menganggup dan berkata dengan nada dingin, Tunggu di sini. Aku akan pergi dan melapor ke Yang Mulia sekarang. Setelah mengatakan itu, penjaga klan iblis berbalik dan memasuki istana Kunwu untuk melaporkan berita tersebut. Jike berdiri di bawah gerbang yang menjulang tinggi dan menundukkan kepalanya untuk melihat tanah di bawah kakinya. Dia merasa sedikit gelisah. Meskipun dia tidak ingin berhubungan dengan Kunwu. Sebelumnya, Kunwu berinisiatif untuk mencarinya setiap kali mereka bertemu. Tapi kali ini, untuk membantu Jitian Sing, dia mengumpulkan keberaniannya dan berinisiatif mencari Kunwu. Tanpa sadar, seperempat jam telah berlalu. Penjaga klan iblis kembali ke gerbang dan memberi hormat pada Jike dengan kepalan tangan. Nona Jike, Yang Mulia mengundang Anda. Silakan ikuti saya. Jike diam-diam menghela nafas lega saat mendengar bahwa Kunwu bersedia bertemu dengannya. Dia mengikuti penjaga klan iblis ke istana Kunwu dan berjalan ke kedalaman istana. Dia mengikuti penjaga klan iblis melalui dua halaman dan dua istana. Dia memasuki aula utama istana Kunwu dan tiba di pintu ruang kerja Kunwu. Penjaga klan iblis membawanya ke pintu dan berbalik untuk pergi. Dia mendorong membuka pintu ruang kerja dan melangkah ke ruang kerja. Ini adalah studi yang luas dan cerah. Itu dikelilingi oleh rak buku antik yang diisi dengan ribuan buku. Ada meja besar di dekat jendela. Di atasnya ada beberapa tumpukan buku, beberapa tumpukan dokumen dan surat, dan pembakar dupa perunggu. Gumpalan asap biru muda melayang di pembakar, memancarkan aroma kayu cendana yang menenangkan dan menyegarkan. Kunwu yang mengenakan mantel bulu rubah sedang duduk di belakang meja. Dia memegang kuas emas di tangannya dan sedang menulis sesuatu dengan ekspresi serius. Setelah jika mencium aroma yang samar, pikirannya menjadi tenang dan dia menjadi lebih tenang. Dia berjalan ke depan meja besar dan menatap Kunwu, yang sedang menulis dengan kepala tertunduk. Dia membungkuk sedikit dan berkata, jika menyapa yang mulia Kunwu. Kunwu kembali sadar dan buru-buru meletakkan kuas dan kertas. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan dan tegas. Dia berkata dengan lembut, keke, tidak perlu bersikap sopan padaku. Cepat duduk dan bicara. Saat dia berbicara, dia menganggup dan memberi isyarat agar jika duduk. Dia juga menyuruh penjaga di pintu ruang belajar membawakan jika secangkir tes spiritual. Setelah jika duduk, dia tersenyum dan bertanya, keke, mengapa kamu berinisiatif mencariku hari ini? Apakah ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya? Jika menganggup dan berdiri. Dia berkata dengan serius, yang mulia Kunwu, Anda berjanji kepada saya sebelumnya bahwa jika saya menemui Anda dengan kesulitan, Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Saya ingin tahu apakah kata-kata yang mulia Kunwu saat itu masih diperhitungkan. Kunwu tertegun sejenak, tapi dia menganggup tanpa ragu. Dia berkata dengan nada serius, keke, secara alami aku menepati janjiku padamu. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan bantuanku kali ini? Melihat Kunwu begitu lugas, jika tidak lagi ragu. Dia berkata dengan ekspresi serius, yang mulia Kunwu, saya mendengar bahwa ras iblis memiliki harta Dharma yang disebut palu naga es. Saya ingin meminta yang mulia Kunwu untuk meminjamkan saya palu naga es. Yakinlah, yang mulia, saya hanya akan meminjamnya selama beberapa hari. Setelah saya selesai dengan itu, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Jika hanya mengatakan bahwa dia ingin meminjam palu naga es, tetapi dia tidak menyebutkan mengapa dia ingin meminjamnya. Dia juga tidak menjelaskan apa yang ingin dia lakukan dengan itu. Setelah Kunwu mendengar ini, dia hanya mengangkat alisnya. Dia tidak bertanya mengapa dia ingin meminjam Ice Dragon Hammer. Dia memandang jika dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan nada serius, Keke, selama kamu memintanya, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya pasti akan membantu Anda dengan ini. Namun, palu naga es adalah harta rasku. Itu disimpan di pengadilan kekaisaran dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Saya harus melaporkannya kepada Yang Mulia Raja Iblis. 664 Setelah mendengar kata-kata Kunwu, mata Jika langsung meredup. Meskipun, dia sudah mengharapkan hasil ini. Palu naga es adalah harta paling berharga dari klan iblis. Bagaimana dia bisa meminjamnya hanya karena dia ingin. Namun, sebelum dia datang ke istana Kunwu, dia masih memiliki secerca harapan di hatinya. Sekarang dia mendengar jawaban Kunwu, secerca harapan di hatinya langsung hancur, dan hatinya dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam. Dia berdiri di sana dengan sedih dan bergumam di dalam hatinya, apakah aku benar-benar tidak berguna sehingga aku tidak dapat membantu kakak Tian Xing apapun yang terjadi. Kakak Tian Xing telah melakukan banyak hal untukku, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Namun, saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia dalam kesulitan dan bahaya. Saya tidak bisa membantunya sama sekali. Jika mengerutkan bibirnya, dan tatapan penuh tekat melintas di matanya. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dia berlutut di depan Kunwu dan memohon, Yang mulia Kunwu, Anda adalah pangeran yang mulia, pewaris istana kekaisaran klan iblis, dan kaisar iblis masa depan. Saya tahu bahwa selama Anda bersedia membantu saya, Anda akan memiliki cara untuk membujuk kaisar iblis. Aku pasti bisa meminjam Ice Dragon Hammer, kan? Keke, tolong bantu aku kali ini. Saya hanya perlu meminjam Ice Dragon Hammer selama beberapa hari. Saya mohon Anda untuk membantu saya. Kunwu jelas tidak menyangka jika akan berlutut dan memohon padanya. Dia buru-buru berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Jika. Dia menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Huh, Keke, kenapa kau harus melakukan ini? Jika menatapnya dengan tatapan membara, dan matanya mengungkapkan harapan yang mendalam. Dia bertanya, Yang mulia Kunwu, Anda bersedia membantu saya, bukan? Kunwu sedikit mengangguk dan berkata dengan nada serius, Keke, bukannya tidak mungkin, tapi itu membutuhkan kerjasamamu. Ketika Jika mendengar ada jalan, dia segera mengungkapkan sedikit kegembiraan dan mengangguk tanpa ragu. Yang mulia Kunwu, selama Anda dapat membantu saya meminjam Ice Dragon Hammer, saya bersedia bekerja sama tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan. Kunwu terkejut lagi saat mendengar ini. Dia terkeke dan bertanya, Keke, kamu gadis bodoh. Bagaimana kamu bisa setuju dengan tergesa-gesa? Bagaimana jika permintaan saya merugikan Anda? Apakah kau tidak takut terluka? Jika terdiam dan tidak berbicara, tapi dia menatapnya dengan tatapan tegas, yang mengandung sentuhan kepercayaan. Kunwu memahami matanya dan merasa hangat di hatinya. Dia mengingatkannya dengan nada serius, Keke, kamu harus ingat, di masa depan, kecuali aku dan orang-orang terdekatmu, jika orang lain mengatakan kata-kata seperti itu, kamu tidak boleh setuju dengan mudah. Kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas pengingat Anda, yang mulia. Ke akan mengingatnya. Saat itulah Kunwu kembali ke kursi rotannya. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sebenarnya, apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Anda tidak perlu mengambil risiko apapun, dan Anda tidak perlu membayar berapapun harganya. Anda hanya perlu melakukan perjalanan kembali ke perlombaan iblis bersama saya untuk memastikan satu hal. Jika mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya tanpa sadar, yang mulia, apa yang Anda konfirmasikan? Kunwu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu tentang ini untuk saat ini. Setelah kamu kembali ke klan iblis bersamaku, kamu secara alami akan mengerti. Juga, ada sesuatu yang harusku beritahukan padamu sebelumnya. Bahkan jika Anda melakukan apa yang saya minta, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat meminjam Ice Dragon Hammer. Hanya saja, peluang suksesnya lebih tinggi. Jika mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Meskipun dia mungkin tidak bisa meminjam Ice Dragon Hammer. Selama ada peluang sukses, dia harus mencoba. Dia tidak ingin menjadi beban tidak berguna yang hanya akan membebani Jitian Singh dan tidak dapat membantunya. Yang mulia Kunwu, aku berjanji padamu. Kapan Anda berencana untuk membawa saya kembali ke Demon Rache? Kunwu tersenyum dan mengangguk. Aku sangat bebas baru-baru ini dan tidak ada hubungannya. Aku bisa kembali ke perlombaan iblis kapan saja. Anda bisa kembali dan bersiap dulu. Ketika Anda siap, datang dan temukan saya. Jika langsung setuju dan berkata dengan serius, baiklah, aku akan mengaturnya secepatnya. Kemudian, dia membungkuk pada Kunwu dan meninggalkan ruang belajar. Kunwu duduk sendirian di ruang belajar dan mengawasinya pergi. Bibirnya membentuk senyuman saat dia bergumam pelan, bagus sekali. Aku sudah menunggu hari ini. Kekeakhirnya percaya padaku dan bersedia kembali ke Demon Rache bersamaku. Jawabannya akan segera terungkap. Saat dia berbicara, matanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Setelah Jika meninggalkan istana Kunwu, dia diam-diam kembali ke istana Tianxing. Setelah kembali ke kediamannya, dia hanya mengepak barang-barangnya dan menyiapkan barang bawaannya. Dia bertanya kepada pelayan istana dan mengetahui bahwa Ji Tianxing sedang beristirahat di ruang rahasia. Kemudian, dia menunggu dengan sabar sepanjang hari. Keesokan paginya, dia bergegas ke kediaman Ji Tianxing. Ji Tianxing baru saja menyelesaikan meditasinya ketika dia melihatnya memasuki ruangan. Dia sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Karena itu, dia bertanya dengan nada prihatin, Keke, mengapa kamu datang menemuiku pagi-pagi sekali? Apakah ada yang salah? Ji Ke menganggup dan berkata, Kakak Tianxing, saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya mungkin harus pergi untuk waktu yang lama. Kamu akan meninggalkan kediaman kekaisaran. Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Keke, selain kediaman kekaisaran yang masih dianggap aman, di luar sangat berbahaya. Mengapa Anda ingin pergi saat ini? Apakah sesuatu terjadi? Jika terdiam sesaat dan berpikir dalam hati, selama periode waktu ini, Kakak Tianxing telah fokus untuk berurusan dengan keluarga duanmu. Dia sudah lelah secara mental dan fisik. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Kakak Tianxing. Kalau tidak, dia akan mengkhawatirkanku dan itu hanya akan menambah masalahnya. Memikirkan hal ini, dia berbohong dan berkata kepada Ji Tianxing, Kakak Tianxing, saya menerima surat dari Kerajaan King Yun yang mengatakan bahwa Ayah Kekaisaran sakit parah dan dalam kondisi kritis. Saya ingin kembali ke Kerajaan King Yun untuk mengunjungi Ayah Kekaisaran. Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ayah Kekaisaran Anda sakit parah. Anda harus kembali dan mengunjunginya. Namun, perjalanan dari kota Zhongzu ke Kerajaan King Yun terlalu lama. Aku khawatir kau akan kembali sendirian. Keluarga duanmu pasti mengawasi setiap gerakan kita dan mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk mendekatimu. Keku, aku akan menemanimu kembali ke Kerajaan King Yun kalau-kalau kau menemui bahaya seperti Yaner. Mendengar kata-katanya, Ji Ke dengan cepat melambaikan tangannya dan menolaknya. Nada suaranya sedikit cemas saat dia berkata, Tidak, tidak, tidak. Kakak Tianxing, aku akan kembali sendirian. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku. Butuh setidaknya dua bulan untuk kembali ke Kerajaan King Yun dari kota Zhongzu. Anda memiliki tanggung jawab yang berat sekarang dan Anda masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bagaimana Anda bisa membuang waktu Anda untuk masalah ini? Secara keseluruhan, saya akan kembali sendirian. Anda dapat fokus pada masalah Anda sendiri. Ji Tianxing sedikit mengernyit dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Meskipun jika mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya, dia tetap murni dan baik hati. Dia tidak pandai berbohong dan menipu orang lain. Sekilas Ji Tianxing tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan menyembunyikan sesuatu. 665 Meskipun Ji Tianxing tahu bahwa Ji Ke tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tahu ada yang salah dengannya. Jika dia ingin menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya, Ji Tianxing tidak akan memaksanya untuk menjelaskan. Setelah Ji Ke mengucapkan selamat tinggal padanya dan meninggalkan istana Tianxing, dia diam-diam mengikuti Ji Ke. Dia memutuskan untuk melihat sendiri apa yang disembunyikan Ji Ke dan apa yang ingin dia lakukan. Dia melihat bahwa setelah Ji Ke meninggalkan istana Tianxing, dia tidak menuju pintu keluar kediaman Kaisar. Sebaliknya, dia bergegas menuju kedalaman pegunungan. Dia mengikuti Ji Ke sampai ke kedalaman pegunungan dan melihat Ji Ke mendaki pegunungan Kunwu dan memasuki istana Kunwu. Ji Tianxing tetap berada di luar istana Kunwu dan menyaksikan Ji Ke memasuki istana Kunwu. Dia langsung mengerutkan kening bingung. Dia juga tidak tahu mengapa Ji Ke memasuki istana Kunwu. Setelah menunggu dengan sabar selama satu jam, dia melihat Ji Ke dan seorang pemuda berjalan berdampingan. Pemuda itu mengenakan mantel bulu rubah putih. Dia tinggi dan kokoh dengan wajah tampan. Dia adalah Kaisar Kunwu. Setelah keduanya meninggalkan istana Kunwu, mereka menunggang burung spiritual dan terbang menuju pintu keluar kediaman Kaisar. Melihat ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir, mengapa kekemencari Kunwu? Kemana dia pergi dengan Kunwu? Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa Ji Ke berbohong. Ji Ke pasti tidak akan kembali ke kerajaan King Yun. Dia diam-diam mengikuti Ji Ke dan Kunwu. Sambil diam-diam mengamati, dia diam-diam menebak niat Ji Ke. Keke sangat dekat dengan Kunwu dan sengaja menyembunyikannya dariku. Apa yang dia coba lakukan? Mungkinkah, dia sengaja mendekati Kunwu untuk membantuku meminjam Ice Dragon Hammer? Ji Tianxing dengan kasar menebak motif Ji Ke dan menjadi lebih khawatir. Palu naga es adalah harta karun klan iblis. Bahkan jika Kunwu adalah pangeran klan iblis, dia tidak akan meminjamkannya begitu saja. Keke pasti menyetujui persyaratan Kunwu. Gadis konyol ini, dia sangat naif dan bahkan tidak memiliki sedikitpun kewaspadaan. Dia pasti akan menderita. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing dengan cepat melesat dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Dia menyusul binatang roh terbang Kunwu. Sua. Dengan kilatan cahaya kemasan, Ji Tianxing bergegas di depan burung spiritual yang terbang, menghalangi Kunwu dan Ji Ke. Kunwu dan Ji Ke berdiri di belakang burung roh terbang dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Kemunculan tiba-tiba Ji Tianxing mengejutkan Kunwu dan Ji Ke. Kunwu buru-buru menghentikan burung spiritual itu dan melayang di langit seratus meter dari Ji Tianxing. Ekspresi Ji Ke berubah saat melihat Ji Tianxing. Seolah-olah dia tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Tatapannya sedikit mengelak, tidak berani menatap langsung ke arah Ji Tianxing. Sua. Sosok Ji Tianxing melintas seratus meter dan mendarat di belakang burung roh terbang. Dia berdiri di depan Kunwu dan Ji Ke. Dia mengabaikan Kunwu dan menatap Ji Ke. Dengan nada yang rumit, dia bertanya, Keke, kemana kamu pergi di belakangku dengan Kunwu. Mengapa Anda berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa Anda akan kembali ke kerajaan King Yun? Kenapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya? Kakak Tianxing, jangan marah, aku, jari Ji Ke terjalin. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat pemandangan ini, mata Kunwu berkilat dengan ekspresi kesadaran. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia melirik Ji Ke dan menatap Ji Tianxing. Dia terkekeh dan berkata, Sepertinya aku benar. Keke melakukan ini untuk membantumu. Ji Tianxing mengerutkan kening dan dengan cepat berdiri di depan Ji Ke. Dia menatap Kunwu dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Kunwu, apa yang kamu coba lakukan? Di mana Anda mengambil Keke? Kunwu tersenyum dan berkata dengan tenang, Ji Tianxing, tidak peduli apa yang Anda tebak, saya tegak dan lurus. Tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Saya membawa Ji Ke ke kembali ke Ras Iblis. Ji Tianxing langsung terlihat ragu dan waspada. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kembali ke Ras Iblis. Mengapa Anda membawa Keke kembali ke Ras Iblis? Kunwu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Maaf, ini urusan kami. Saya tidak punya komentar. Ji Tianxing menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, Kunwu, Keke memiliki hati yang murni. Sebaiknya kamu tidak mempermainkannya. Kalau tidak, aku akan. Sebelum dia bisa selesai, Ji Ke dengan cepat meraih lengannya dan berkata dengan nada tulus, Kakak Tianxing, Yang Mulia Kunwu tidak tampak seperti orang jahat. Dia tidak melakukan hal buruk padaku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ji Tianxing menoleh dan menatap Ji Ke di sampingnya. Dia berkata dengan tegas, Keke, kamu terlalu mudah mempercayai orang lain. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke Ras Iblis bersamanya. Ji Ke segera terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Kakak Tianxing, ini satu-satunya kesempatan kita. Tolong percaya pada Kunwu dan percayalah padaku sekali ini saja, oke. Ji Tianxing menatap matanya dan bertanya dengan nada serius, Keke, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu berjanji pada Kunwu untuk kembali ke Ras Iblis bersamanya untuk membantuku meminjam palu naga es? Ji Ke mengerutkan bibirnya. Setelah hening sejenak, dia menganggup diam-diam. Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan menekan bahunya. Dia membujuknya dengan sabar, Keke, aku tahu kamu ingin membantuku meminjam Ice Dragon Hammer dan membantuku menyelesaikan masalahku. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko dan pergi ke Ras Iblis asing sendirian. Anda tidak perlu khawatir tentang Ice Dragon Hammer. Saya akan memikirkan cara lain. Mata Ji Ke menjadi semakin cemas. Dia berkata dengan nada memohon, Kakak Tianxing, tolong biarkan aku membantumu kali ini, oke. Aku tidak ingin melihatmu cemas dan khawatir tentang ini. Kunwu berdiri di samping dan memperhatikan mereka berdua saling menghibur. Namun, dia tidak bisa menyimpulkan. Oleh karena itu, dia memandang Ji Tianxing dengan ekspresi serius dan berkata, Ji Tianxing, meskipun kamu tidak percaya padaku, aku tidak punya niat buruk terhadap Keke. Aku tidak akan menyakitinya. Jika Anda benar-benar khawatir tentang Keke, Anda bisa ikut dengan kami ke Istana Kekaisaran Ras Iblis. Mendengar perkataan Kunwu, Ji Tianxing dan Ji Ke langsung berhenti berbicara. Ji Tianxing menatap Kunwu dalam-dalam, lalu menganggup tanpa ragu. Oke, aku akan pergi bersamamu ke Ras Iblis. Aku hanya bisa merasa nyaman jika berada di sisi Keke. Kunwu sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, Ji Tianxing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sebelumnya. Anda bukan anggota Ras saya. Setelah pergi ke Ras Iblis kami, Anda tidak dapat mengganggu masalah Ras Iblis kami. Ji Tianxing menganggup dan berkata, tentu saja saya mengerti aturannya. Namun, ini adalah perjalanan panjang dari sini ke Istana Kekaisaran Ras Iblis. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Tunggu aku di sini sebentar. Saya harus kembali ke Istana Tianxing untuk membuat beberapa pengaturan sebelum saya bisa pergi dengan Anda. Kunwu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya memiliki harta ajaib yang disebut pesawat ulang-alik melonjak ibu anak. Itu dapat bola bali antara Zhongzu dan Istana Kekaisaran dalam sehari. 666. Meskipun Kunwu hanya menjelaskan secara singkat efek dari Mother Child Soaring Sattel. Namun, Ji Tianxing dan Ji Kesama-sama mengungkapkan ekspresi heran. Butuh setidaknya setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Central State ke Pengadilan Kekaisaran Ras Monster. Mereka berdua tidak berani percaya bahwa ada harta ajaib yang ajaib seperti pesawat ulang-alik melonjak ibu anak yang dapat melakukan perjalanan bola bali dalam satu hari. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Karena Mother Child Soaring Sattel memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, Ji Tianxing tidak merasa was-was dan tidak perlu kembali ke Istana Tianxing untuk membuat pengaturan. Dia mengikuti Kunwu dan Ji kekeluar dari Monarch Mansion dan kembali ke Central State City. Burung roh membawa mereka melewati Central State City dan terbang ke Star Moon Mountain di pinggiran barat. Di puncak Star Moon Mountain berdiri sebuah manor megah dengan radius 10 mil. Itu adalah tempat tinggal sementara Kunwu, Star Moon Manor. Ada beberapa istana megah di manor, serta deretan bangunan dan pavilion yang megah. Kunwu membawa Ji Tianxing dan Ji ke ke Star Moon Manor dan berjalan menuju ke dalaman manor. Mereka bertiga bertemu banyak penjaga dan pelayan di sepanjang jalan. Semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Setelah beberapa saat, Kunwu membawa Ji Tianxing dan Ji kekeluar dari ruang rahasia tempat dia biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Ruang rahasia ini sangat luas dan konstruksinya cukup indah dan mewah. Tidak diketahui berapa banyak permata dan bahan berharga yang digunakan. Ruang rahasia dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan dilindungi oleh formasi yang kuat. Tunggu sebentar. Penguasa ini akan menggunakan pesawat ulang alik melonjak ibu anak untuk membuka lorong luar angkasa. Kunwu memperingatkan Ji Tianxing dan Ji sebelum mengeluarkan Mother Child Soaring Suttle dari cincin spasialnya. Harta karun ajaib ini adalah pesawat ulang alik perak seukuran telapak tangan. Kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya seperti silinder. Permukaan pesawat ulang alik ditutupi dengan pola sederhana berbentuk berlian. Itu berkedip dengan cahaya putih redup dan memancarkan aura misterius dan luas. Ji Tianxing dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat dan kekuatan harta sihir ini tidak kalah dengan Sail of Mountains and Rivers miliknya. Pesawat ulang alik perak diam-diam melayang di udara, tidak bergerak. Kunwu melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan gelombang true essence yang agung ke dalam pesawat ulang alik perak. Saat dia menggunakan teknik rahasia, pesawat ulang alik perak segera berputar dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Swash, wash, wash. Kecepatan Mother Child Soaring Suttle menjadi lebih cepat dan lebih cepat dan cahaya putih menjadi semakin menyilaukan, menerangi seluruh ruang rahasia. Sekitar seperempat jam kemudian, cahaya putih yang menyilaukan memadat menjadi pintu cahaya putih setinggi 3 meter, berdiri di tengah ruang rahasia. Kunwu selesai merapal mantra dan perlahan menarik telapak tangannya. Dia berkata dengan ekspresi tenang, baiklah, kita bisa pergi sekarang. Kejutan melintas di mata Ji Tianxing. Dia tidak bisa tidak bertanya, kamu selesai begitu cepat. Apakah portal ini benar-benar terhubung ke istana kekaisaran yang mengerikan? Kunwu melihat bahwa dia dan Ji ketidak percaya, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, benar. Setiap kali saya bolak-balik antara istana kekaisaran dan negara pusat, saya menggunakan portal ini. Pesawat ulang-alik melonjak ibu anak dibagi menjadi pesawat ulang-alik putra dan pesawat ulang-alik ibu. Yang ada di tanganku adalah sunsatel, dan madersatel dipasang di istana kekaisaran klanku, membentuk susunan teleportasi. Setelah saya menggunakan sunsatel untuk membuka portal, saya dapat membuka lorong luar angkasa ke madersatel. Dimanapun sunsatel berada di benua, selama saya membuka portal, saya dapat dengan cepat kembali ke istana kekaisaran klank saya. Ketika kita meninggalkan dimen imperial court, kita hanya perlu melewati susunan teleportasi madersatel untuk kembali ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan Kunwu, Ji Tian Sing langsung mengerti. Dia menganggup dan memuji dengan tulus, ini benar-benar harta sihir yang luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Kunwu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia melangkah ke portal terlebih dahulu. Wus! Portal itu bersinar dengan cahaya putih dan langsung menelan sosok Kunwu. Ji Tian Sing dan Ji ketidak ragu dan melangkah ke portal. Wus! Wus! Keduanya hanya merasakan pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, mereka muncul di platform tinggi yang kosong. Platform tinggi ini seribu kaki di atas tanah dan terletak di awan putih tebal. Itu dikelilingi oleh lautan awan putih. Dasar platform tinggi diaspal dengan batu-batu besar berwarna hijau tua dan bertatahkan beberapa kristal perak. Pola kuno dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Seluruh platform tinggi adalah susunan teleportasi yang sangat besar. Di tengah platform tinggi berdiri gerbang teleportasi besar setinggi 100 kaki. Itu terkondensasi dari cahaya putih. Ji Tian Sing menatap gerbang teleportasi sejenak dan menebak bahwa itu adalah gerbang teleportasi yang dibentuk oleh Mother Settle. Dan platform tinggi ini pasti ada di Demon Imperial Court. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa di empat sudut platform tinggi ada puluhan penjaga klan iblis yang mengenakan baju besi dan memegang tombak dan tombak. Di lautan awan di sekitar platform tinggi samar-samar orang bisa melihat istana yang indah dan deretan rumah. Istana dan rumah-rumah itu dibangun dengan indah dan mewah. Mereka juga mengandung persona unik dari klan iblis. Di lautan awan tidak jauh dari sana sekelompok penjaga pria bersayap samar-samar terlihat terbang melewati berpatroli dan berlayar. Saat itu masih pagi. Sinar matahari kemasan bersinar dari langit dan terpantul di lautan awan menyebabkan lautan awan dan istana bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu seperti negeri dongeng. Ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing dan Ji kedatang ke klan iblis. Mereka berdua melihat pemandangan di sekitar mereka dan merasa itu seperti mimpi. Itu menakjubkan. Pada saat ini Kun Wu memandangi mereka berdua dan berkata dengan ekspresi tenang selamat datang di Demon Imperial Court. Ini adalah susunan teleportasi yang dibangun oleh antar jemput ibu melonjak langit. Ini disebut Menara Melonjak Langit. Saat kita kembali ke Zongsu, kita akan berangkat dari sini. Sekarang, tolong ikuti saya ke pengadilan kekaisaran. Dengan itu, Kun Wu memimpin mereka berdua menjauh dari platform tinggi dan berjalan menuruni Menara Melonjak Langit. Ketika penjaga klan iblis di sekitar Menara Melonjak Langit melihat Kun Wu, mereka langsung membungkuk dengan hormat. Salam, Yang Mulia Kun Wu. Ekspresi Kun Wu acu tak acu, dan tubuhnya memancarkan aura agung. Dia memimpin Jitiansing dan Jike ke pengadilan kekaisaran. Baru sekarang Jitiansing melihat dengan jelas bahwa tata letak dan lokasi pengadilan kerajaan iblis sangat mirip dengan pengadilan kerajaan manusia. Demon Imperial Court juga dibangun di atas puncak gunung yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki. Itu mencakup area seluas lebih dari seratus mil. Ada lebih dari dua puluh istana dan ribuan rumah dan rumah. Istana dan rumah itu diatur menurut susunan khusus. Mereka bisa mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dan beresonansi dengan bintang-bintang di langit, mengumpulkan keberuntungan yang kuat untuk klan iblis. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa istana dan rumah istana kerajaan iblis sebagian besar bergaya kornis heksagonal. Mereka dicat dengan pola dan pola warna-warni. Di kedua sisi setiap jalan di pengadilan kekaisaran, akan ada patung yang didirikan satu demi satu. 667. Jitiansing dan Jike berada di Demon Imperial Court. Mereka bisa merasakan aura kuno dan agung serta kekasaran dan keliaran yang unik dari ras iblis. Mereka berdua mengikuti Kunwu ke kedalaman pengadilan kekaisaran, mengagumi pemandangan saat mereka berjalan. 15 menit kemudian, Kunwu memimpin mereka berdua ke istana timur dan mengatur tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Istana timur adalah kamar tidur Kunwu dan juga kediaman putra mahkota. Meskipun ras iblis memiliki beberapa kaisar iblis, yang bertanggung jawab di pengadilan kekaisaran adalah kaisar iblis jaring surgawi yang terkenal. Kunwu adalah putra tertua dari kaisar iblis jaring surgawi dan juga pewaris istana kerajaan iblis. Statusnya setara dengan kaisar pengadilan kekaisaran manusia. Selain itu, kaisar iblis jaring surgawi hanya menikahi seorang permaisuri dan tidak menerima banyak selir. Dia tidak memiliki banyak anak seperti kaisar kerajaan manusia. Dia hanya memiliki satu pangeran, Kunwu. Selama tidak ada kecelakaan, Kunwu akan mewarisi tahta kaisar iblis jaring surgawi bertahun-tahun kemudian dan mengendalikan istana kerajaan iblis. Oleh karena itu, status Kunwu di ras iblis sangat tinggi dan dia sangat dihormati oleh semua ras iblis di pengadilan kekaisaran. Begitu dia kembali ke istana timur, banyak jenderal dan pakar ras iblis bergegas ke istana timur untuk bertemu. Kunwu berbasa-basi dengan para jenderal dan ahli sebelum mengirim mereka pergi. Setelah mengatur akomodasi untuk Jitiansing dan Jike, dia berkata kepada mereka berdua, tinggallah di sini dulu. Raja ini baru saja kembali ke pengadilan kekaisaran, jadi saya akan memberikan penghormatan kepada kaisar iblis dan ibu. Jika kaisar iblis tidak dalam pengasingan, saya akan melaporkan masalah ini kepadanya dan memintanya untuk membuat keputusan. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda untuk bertemu kaisar iblis. Jitiansing dan Jike mengangguk setuju dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Kunwu meninggalkan istana timur dan bergegas ke aula utama pengadilan kekaisaran. Secara kebetulan, Demon Emperor tidak dalam pengasingan. Dia saat ini berada di aula utama mendiskusikan hal-hal penting dengan pejabat dan jenderal ras iblis. Kaisar iblis jaring surgawi mengenakan jubah bersisik emas dan mahkota emas tak terbatas. Dia duduk di singgah sana kaisar iblis dengan postur harimau berjongkok dan naga melingkar. Dia tinggi dan wajahnya tegas dan bermartabat. Matanya yang dalam mengandung aura yang mendominasi yang memandang rendah dunia. Penampilannya 80% mirip dengan Kunwu. Tepatnya, penampilan tampan Kunwu diwarisi darinya. Namun, ayah dan anak itu memiliki temperamen yang berbeda. Kunwu adalah naga banjir yang terbang dari laut ke langit. Auranya ganas dan sombong, memamerkan kemampuannya. Di sisi lain, Heavenly Night Demon Emperor adalah naga suci yang mendominasi sembilan surga. Dia memandang rendah semua makhluk hidup di dunia dan memegang jutaan mil tanah di tangannya. Auranya bahkan lebih dalam dan lebih berat, seperti jurang dan laut. Kunwu melangkah ke Aula Utama dengan gaya berjalan yang megah. Dia berjalan lurus ke tengah Aula Utama dan menyapa Kaisar Iblis. Salam, Yang Mulia, Putramu memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar Iblis dan para jenderal segera menghentikan diskusi mereka dan memandang Kunwu secara serempak. Semua pejabat dan jenderal tersenyum ramah dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Eh, bukankah Yang Mulia Kunwu ada di Monarch Mansion? Kenapa kamu kembali hari ini? Sudah beberapa bulan sejak kita terakhir bertemu. Aura Yang Mulia Kunwu menjadi lebih tirani. Sepertinya kekuatanmu juga meningkat. Yang Mulia Kunwu kembali pada waktu yang tepat. Dia mungkin punya saran bagus untuk masalah ini. Kaisar Iblis Jaring Surgawi mengelus janggutnya dan tersenyum lega. Dia sedikit mengangguk dan berkata, Kunwu, kamu boleh bangkit. Mengapa Anda tiba-tiba kembali ke pengadilan Kekaisaran hari ini alih-alih berkultifasi di rumah raja? Kunwu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya telah menyelidiki masalah yang sangat penting. Baru-baru ini, saya akhirnya menemukan petunjuk dan akan mengetahui hasilnya. Saya buru-buru bergegas kembali untuk melapor kepada Yang Mulia. Ketika Kaisar Setan Jaring Surgawi mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi tertarik. Oh, apa yang kamu selidiki? Kunwu tertegun. Dia memandang para pejabat dan jenderal di Istana Kekaisaran dan menangkupkan tinjunya. Yang Mulia, izinkan saya untuk melaporkan masalah ini kepada Anda nanti. Kaisar Setan Jaring Surgawi dan para jenderal di Aula Utama segera mengerti apa yang dimaksud Kunwu. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak pantas untuk disebutkan di depan umum. Karena itu, Kaisar Iblis Jaring Surgawi menganggup dan berkata dengan serius, Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke pengadilan pagi dan diskusikan bagaimana menghadapi Kaisar Iblis kuno dan ras iblis. Para pejabat dan jenderal terus mendiskusikan bagaimana menghadapi Kaisar Iblis kuno dan ras iblis yang gelisah. Kunwu berdiri di antara para pejabat dan diam-diam mendengarkan diskusi semua orang. Segera, dia mengerti arti dari sidang pagi ini. Ternyata pengadilan Kekaisaran Ras Iblis telah menerima kabar bahwa Kaisar Iblis kuno telah kembali ke Gurun Utara. Menurut informasi yang diperoleh pengadilan Kekaisaran, Kaisar Iblis kuno saat ini sedang bersembunyi di Gurun Utara untuk memulihkan dan memulihkan kekuatannya. Meskipun Kaisar Iblis kuno belum bergerak. Berdasarkan pemahaman Ras Iblis tentang Ras Iblis, mereka menyimpulkan bahwa Kaisar Iblis kuno pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran setelah memulihkan kekuatannya. Selama seribu tahun terakhir, Ras Iblis tidak memiliki pemimpin. Mereka seperti tumpukan pasir lepas dan jumlahnya tidak banyak. Dan Kaisar Iblis kuno adalah Raja Iblis yang dipuja oleh semua Ras Iblis di dunia. Setelah dia kembali ke Gurun Utara, semua moral Ras Iblis meningkat. Hampir semua Ras Iblis mengira bahwa kembalinya Kaisar Iblis kuno ke Gurun Utara berarti Ras Iblis akan bangkit kembali. Berbagai suku Iblis Iblis telah ditekan selama ribuan tahun dan akhirnya tidak bisa menahan haus darah dan pembunuhan. Mereka menjadi gelisah dan mulai sering mengganggu perbatasan Wilderness Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 10 kota Ras Iblis di perbatasan Wilderness Barat telah diserang dan dibunuh oleh suku Iblis. Ratusan warga di Menrace di desa dan kota dibantai dengan kejam oleh di Menrace. Banyak tambang, kebun herbal, kebun binatang, dan sumber budidaya lainnya juga dijarah secara gila-gilaan oleh suku Iblis. Api perang sering datang dari perbatasan Wilderness Barat. Berbagai pemimpin Ras Iblis semuanya menyarankan pengadilan kekaisaran untuk mengirim bala bantuan untuk mempertahankan diri dari serangan Ras Iblis. Kaisar Iblis Jaring Surgawi mengumpulkan para pejabat dan jenderal hari ini untuk membahas bagaimana menghadapi serangan Ras Iblis dan mencegah Kaisar Iblis kuno memulai perang setelah dia memulihkan kekuatannya. Kunwu mendengarkan dalam diam selama satu jam dan menyadari bahwa sebagian besar jenderal dan pejabat memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena Ras Iblis berani menyerang Wilderness Barat dan membunuh warga Ras Iblis, apa yang perlu diragukan? Bahkan jika Ras Iblis harus menggunakan semua tenaga dan sumber daya mereka, mereka harus bertarung sampai mati melawan pasukan Ras Iblis. Bahkan jika satu miliar warga Ras Iblis tewas dalam pertempuran dan darah mewarnai gunung dan sungai, Ras Iblis tidak akan mundur. Sejak zaman kuno, Ras Iblis adalah yang paling tertindas dan dirugikan oleh Ras Iblis. Mereka memiliki perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan dengan Ras Iblis yang tidak dapat diselesaikan. Banyak jenderal yang bersemangat dan dipenuhi semangat juang. Mereka semua meminta Kaisar Setan Jaring Surgawi untuk memimpin pasukan untuk melindungi perbatasan hutan belantara barat. Melihat hal tersebut, Kunwu merasa lega dan tidak mengatakan apapun. Kaisar Setan Jaring Surgawi berpikir dalam-dalam dan mengeluarkan serangkaian perintah. Dia mengirim 12 jenderal pemberani dan galak untuk memimpin pasukan keperbatasan untuk mempertahankan Ras Iblis. Setelah 2 jam, kebaktian pagi akhirnya berakhir. 668 Istana Jaring Surgawi adalah kamar tidur Kaisar Setan Jaring Surgawi dan Permaisuri Setan. Istana itu megah dan megah. Pemandangan di istana itu menyenangkan dan dipenuhi energi roh. Kaisar Iblis Jaring Surgawi membawa Kunwu ke Istana Jaring Surgawi dan berkata, Kunwu, kamu kembali hari ini. Kamu belum memberikan penghormatan kepada ibumu, kan? Kunwu mengikuti di belakang Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan menjawab dengan hormat, Ayah, saya baru saja kembali ke Istana Kekaisaran dan belum memberikan penghormatan kepada ibu saya. Kebetulan saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada ibu Kekaisaran juga. Mem. Kaisar Setan Jaring Surgawi menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kunwu, sekarang Kaisar Setan Kuno telah kembali ke Gurun Utara, saya khawatir dia akan segera membawa kekacauan ke dunia. Ras Iblis kita akan menghadapi invasi tentara Iblis, dan akan ada pertumpahan darah di masa depan. Anda harus berkultivasi dengan keras di rumah Kaisar dan berusaha untuk mencapai alam pemurnian jiwa sesegera mungkin. Hanya dengan begitu saya bisa merasa nyaman. Kunwu memahami kekhawatiran Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayah dan anak itu mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka memasuki kedalaman Istana Jaring Surgawi dan tiba di aula yang luas dan terang. Setelah mereka berdua duduk, seorang pelayan Klan Iblis yang patuh dan jenaka maju untuk menyambut mereka dan menyajikan teh dan makanan ringan untuk mereka. Kaisar Iblis Jaring Surgawi memerintahkan pelayan, pergi dan undang Permaisuri Iblis ke Istana Permaisuri Iblis. Katakan padanya bahwa Pangeran Kunwu sudah kembali. Ya, pelayan itu membungkuh dan menerima pesanan. Dia buru-buru pergi untuk melaporkan berita itu. Di kamar tidur istana, ada seorang wanita Iblis dengan kecantikan Tiada Taraf. Dia duduk bersila di tempat tidur besar yang dikelilingi oleh Tirai Kasa. Wanita Iblis dengan gaun putih bulan ini terlihat berusia tiga puluhan. Dia telah kehilangan temperamen mudanya dan memancarkan aura anggun dan mulia. Dia memiliki sosok ramping dan wajah cantik. Dia memiliki rambut perak panjang yang mencapai pinggangnya dan tanda perak berbentuk berlian di dahinya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah Ibu Kunwu, Demon Empress Lingsing. Lingsing Demon Empress sedang bermeditasi dan berkultivasi. Telapak tangannya diletakkan di depannya, dan cahaya bintang yang terang berkelap-kelip di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan ke pintu, membungku dengan hormat, dan melaporkan dengan lembut, Lady Spirit Star, Yang Mulia Kaisar Iblis dan Yang Mulia Kunwu sedang menunggumu di aula utama. Permaisuri Iblis Lingsing segera menghentikan kultivasinya dan membuka sepasang mata yang cerah. Mata peraknya dipenuhi dengan kelembutan. Putraku Kunwu kembali. Spirit Star Demon Empress menjentikan lengan gaun panjangnya dan turun dari tempat tidur. Dia berjalan keluar dari kamar tidur dengan anggun dan bermartabat dan berjalan menuju aula besar dengan pelayannya. Empres-empres-empres-empres-empres tekan empres-empres-empres-empres-empres-empres. Melihat permaisuri Iblis Lingsing, dia dengan cepat berdiri dan membungkuk. Dia tersenyum dan berkata, Ibu, aku di sini untuk menyambutmu. Lingsing Demon Empress mengungkapkan tampilan yang baik dan ramah. Dia menganggup dan berkata, Kunwu, kamu baru saja kembali beberapa bulan yang lalu. Bahkan jika kamu merindukan ibu dan ayah, kamu tidak dapat menunda motivasi. Kunwu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, Ibu, aku kembali kali ini karena ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu dan ayah. Oh, apa itu? Lingsing Demon Empress mengungkapkan tampilan penasaran dan penuh harap. Kunwu melambaikan tangannya dan membubarkan semua pelayan dan penjaga di aula. Permaisuri Iblis Lingsing bahkan lebih bingung ketika dia melihat ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, Kunwu, apa yang begitu misterius? Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Heavenly Night Demon Emperor dan duduk. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan melepaskan cahaya bintang untuk memijat bahu kiri Heavenly Night Demon Emperor. Saat itu, Heavenly Night Demon Emperor bertarung dengan para ahli perlombaan air di Sinhole Laut Timur. Dia terluka parah dan memiliki tubuh yang penuh dengan penyakit tersembunyi. Cedera tersembunyi di bahu kirinya belum pulih. Permaisuri Iblis Lingsing mengembangkan keterampilan medisnya dan harus menyembuhkan Kaisar Iblis jaring surgawi setiap hari untuk meringankan rasa sakitnya. Heavenly Night Demon Emperor menepuk punggung tangannya dengan lembut dan memegang tangannya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak perlu sembuh hari ini dan ingin mendengar apa yang Kunwu katakan terlebih dahulu. Ketika tidak ada orang luar di aula, Kunwu berkata dengan suara rendah, Ayah, Ibu, ketika saya berusia tujuh tahun, Anda meninggalkan istana ke Kaisaran dan pergi ke Sinhole Laut Timur. Ketika Anda kembali, Ibu sedang hamil. Anda memberitahu saya bahwa itu adalah saudara perempuan saya yang belum lahir, putri kecil ras Iblis. Kami sangat bahagia saat itu. Saya sering berbicara dengan perut Ibu, berpikir bahwa saya bisa mengobrol dengan saudara perempuan saya. Wajah Heavenly Night Demon Emperor dan Lingsing Demon Empress berubah ketika mereka mendengar kata-kata Kunwu. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Tubuh Lingsing Demon Empress bergetar. Dia bertanya dengan cemas, Kunwu, apakah hal penting yang ingin kamu laporkan terkait dengan adikmu? Itu benar. Kunwu menganggup dan berkata dengan serius, ketika adik perempuanku lahir, aku sedang tidur nyenyak di kamarku dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya melihat istana itu berantakan. Belakangan, saya mengetahui bahwa saudara perempuan saya hilang. Saya tahu bahwa ayah dan ibu telah mencari saudara perempuan saya selama ini dan tidak pernah menyerah. Aku juga sudah diam-diam mencari keberadaannya. Kunwu berhenti sejenak, senyum puas muncul di wajahnya yang tampan dan tegas. Surga mengasihani saya. Saya akhirnya menemukan beberapa petunjuk dan membuat beberapa kemajuan. Beberapa bulan yang lalu, pada hari saya kembali ke Central State City, saya melihat seorang gadis manusia di tengah keramaian. Dia membuatku merasa sangat dekat dengannya dan ada hubungan darah yang tak terlihat. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Permaisuri Iblis Lingsing sangat senang. Mereka saling memandang dan melihat kegembiraan dan kejutan di mata masing-masing. Permaisuri Iblis Lingsing tertegun. Dia dengan cepat bertanya, Kun Wu, apakah gadis itu adikmu? Tapi kenapa dia manusia? Kun Wu dengan cepat menjelaskan, Ibu, gadis itu belum membangkitkan garis keturunan ras Iblisnya, jadi dia dalam wujud manusia. Namun, saya telah berhubungan dengannya selama beberapa bulan terakhir. Dia juga telah membangkitkan garis keturunannya dan merupakan keturunan ras rakun emas kita. Meskipun saya 80% yakin bahwa dia adalah saudara perempuan yang belum pernah saya temui, saya tidak memberitahunya. Tapi aku tidak memberitahunya tentang itu. Saya baru saja meyakinkannya untuk kembali ke pengadilan kekaisaran bersama saya. Selama ayah menggunakan cermin surga untuk meneteskan darah padanya, dia akan dapat menentukan apakah dia adalah saudara perempuanku. Heavenly Night Demon Emperor dan Lingsing Demon Empress menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah batu besar yang menekan hati mereka selama bertahun-tahun akhirnya menghilang. Mata Lingsing Demon Empress dipenuhi dengan air mata. Dia bertanya dengan cemas, Kun Wu, di mana adikmu? Cepat bawa kami menemuinya. Kun Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, gadis itu bernama Jika. Dia sekarang tinggal di Istana Timur. Aku bisa membawanya menemuimu segera. Namun, dia bersedia untuk kembali bersamaku karena aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya meminjam Ice Dragon Hammer milik rasku. Saya tahu bahwa palunaga es adalah harta ras saya dan tidak dapat dipinjam dengan mudah. Oleh karena itu, saya tidak segera menyetujui permintaannya. 669. Cara bicara Kun Wu sangat terampil. Dia sangat menyadari perasaan ayah dan ibunya. Setelah saudara perempuannya hilang, mereka patah hati dan menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, Kun Wu pertama-tama berbicara tentang latar belakang Jika, menunjukkan bahwa dia mungkin adalah saudara perempuannya yang hilang. Ketika Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis bersemangat dan tidak sabar untuk melihat Jika, dia kemudian berbicara tentang meminjam palunaga es. Dengan cara ini, Demon Emperor dan Demon Empress hanya ingin melihat Jika sesegera mungkin dan tidak akan menolak untuk meminjam Ice Dragon Hammer. Dalam alam bawah sadar Kun Wu, dia sangat ingin membantu Jika meminjam Ice Dragon Hammer. Memang, sebelum dia selesai berbicara, Permaisuri Iblis Bintang Roh dengan cepat berkata, Kun Wu, jika dia benar-benar adikmu, belum lagi meminjam palunaga es. Apa salahnya memberikannya padanya? Di mata Spirit Star Demon Empress, tidak peduli betapa berharganya Ice Dragon Hammer, bagaimana mungkin itu lebih penting daripada putrinya. Di sisi lain, Kaisar Setan Jaring Surgawi, yang belum berbicara, lebih berhati-hati dalam masalah ini dan masih bisa tetap tenang. Dia dengan ringan meremas tangan Spirit Star Demon Empress dan berkata dengan nada tenang, Spirit Star, kamu tidak harus terlalu absolut. Kun Wu juga mengatakan gadis itu mungkin adalah putri kami. Kami harus menemuinya terlebih dahulu dan melakukan tes darah sebelum kami dapat memastikan identitasnya. Spirit Star Demon Empress menoleh untuk melihat Heavenly Night Demon Emperor dan mengerutkan kening karena marah. Dia berkata dengan suara rendah, Suamiku, ada apa dengan sikapmu? Kun Wu menghabiskan banyak usaha dan akhirnya menemukan putri kami, apakah kamu tidak bahagia? Putri kami hilang ketika dia baru lahir, sudah merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Dia pasti sangat menderita selama bertahun-tahun berkeliaran di luar. Sekarang, surga mengasihani kami dan mengirimnya kembali kepada kami. Ini adalah berkah dari surga. Selama putri kami dapat kembali kepada kami, belum lagi palu naga es, bahkan jika dia ingin meminjam pedang ilahi penyegel iblis Anda, saya tidak akan ragu. Demon Sealing Divine Sword adalah salah satu harta karun tertinggi dari klan iblis. Itu adalah harta tingkat jiwa primordial dan dikenal sebagai senjata ilahi di tanah Tian Suan. Yang terpenting, Demon Sealing Divine Sword adalah pedang kaisar yang diwariskan dari generasi ke generasi di Demon Imperial Core. Hanya kaisar iblis yang memerintah pengadilan kekaisaran yang bisa memakai dan menggunakannya. Dengan Demon Sealing Godly Sword di tangan, seseorang dapat memerintahkan semua iblis di dunia. Itu adalah artefak suci tertinggi dari ras iblis. Kaisar iblis jaring surgawi memahami perasaan lingsing, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memegang tangan Demon Empress lingsing dan mengungkapkan ekspresi menyayangi. Dia menghiburnya dengan lembut, lingsing, setelah putriku hilang, aku menyalahkan diriku sendiri. Jika gadis yang kunwubawa kembali itu benar-benar putri kami, tentu saja aku akan lebih bahagia daripada orang lain. Namun, masalah ini sangat penting. Identitas putri kami luar biasa, Anda tahu itu. Mendengar kata-katanya, tubuh Spirit Star Demon Empress menegang. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan tatapan aneh melintas di matanya. Dia kemudian berbisik, suamiku, aku terlalu gelisah. Kaisar Iblis Jaring Surgawi menganggup dengan ekspresi lembut. Dia menoleh ke kunwu dan dengan sungguh-sungguh berkata, kunwu, pergi dan bawa gadis itu. Biarkan ayah kekaisaran dan ibu kekaisaran melihatnya. Jika dia benar-benar putri kami, ayah kerajaan pasti akan meminjamkannya palu naga es. Jika dia bukan saudara perempuanmu, ayah kerajaan harus mempertimbangkan kembali masalah ini. Kunwu tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ayah kekaisaran dan ibu kekaisaran, tolong tunggu sebentar. Aku akan membawanya sekarang. Dengan itu, kunwu berbalik dan meninggalkan Aula Utama. Setelah keluar dari Aula Utama, dia bergegas kembali ke Istana Timur dan menemukan Jike. Jike dan Jitian Sing sedang duduk di ruang belajar dan berbicara dengan lembut. Mereka menganalisis dan menebak motif kunwu. Setelah kunwu memasuki ruang belajar, dia tersenyum dan berkata, Keke, keberuntungan kita tidak buruk. Yang mulia kaisar iblis tidak dalam pengasingan. Dia menunggu untuk bertemu denganmu di Istana Jaring Surgawi. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Istana Jaring Surgawi sekarang untuk bertemu kaisar iblis dan permaisuri iblis. Mendengar ini, Jike langsung menunjukkan ekspresi antisipasi. Dia bertanya, Yang mulia kunwu, apakah Anda sudah memberitahu Yang mulia kaisar iblis tentang meminjam palu naga? Apa yang mulia katakan? Kunwu menganggup dan berkata, Aku sudah memberitahunya. Yang mulia kaisar iblis tidak menolak. Ada peluang sukses yang tinggi. Namun, Anda harus mengikuti saya ke Istana Jaring Surgawi terlebih dahulu dan bertemu langsung dengan mereka. Ketika Jike mendengar kata-kata, kesempatan sukses yang tinggi, matanya langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan. Dia segera bangkit dan hendak pergi bersama kunwu. Aku akan pergi denganmu. Ji Tiansing juga berdiri dan mengikuti di samping Jike. Kunwu berbalik untuk melihatnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Kunwu membawa Jike dan Ji Tiansing ke Aula Utama Istana Jaring Surgawi. Ketika Jike memasuki Aula Utama, Heavenly Night Demon Emperor dan Spirit Star Demon Empress, yang sedang duduk di Aula Utama, langsung menatapnya. Mereka mengukurnya dengan penuh semangat. Kaisar Setan Jaring Surgawi masih bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, Spirit Star Demon Empress sudah mengatupkan bibirnya. Matanya kembali dipenuhi air mata. Kunwu membawa Jike ke Tengah Aula Utama dan membungkuk kepada Demon Emperor dan Demon Empress. Jike meniru tindakannya dan membungkuk hormat. Putriku Jike menyapa yang mulia Kaisar Iblis. Salam yang mulia Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis bintang roh dengan cepat mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan tak terlihat untuk mendukung Jike. Dia berkata dengan lembut, Nak, cepat bangun. Jike sedikit tersanjung. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa Permaisuri Iblis begitu dekat dengannya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jaring Surgawi berkata, Jike, Kunwu telah memberitahu saya tentang latar belakang Anda. Saya yakin Anda juga tahu bahwa Anda bukan manusia. Anda adalah keturunan Ras Rakun Emas. Jike sudah mengharapkan ini. Karena itu, dia tidak terkejut. Ekspresinya masih tenang dan tenang. Dia diam-diam mengedarkan keahliannya dan melepaskan penyamarannya. Dia mengungkapkan penampilan aslinya sebagai anggota Ras Rakun Emas. Seketika, tangannya berubah menjadi cakar berbulu kecil. Sepasang telinga kecil yang lucu tumbuh dari pelipisnya. Bahkan ada ekor berbulu di belakangnya. Ketika Spirit Star Demon Empress melihat penampilannya yang sebenarnya, tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dia 70% hingga 80% yakin bahwa Jike adalah putrinya yang telah lama hilang. Lagipula, Jiwa ilahinya dapat merasakan bahwa Jike memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Darah lebih kental dari air. Jiwa ilahi Kaisar Iblis Jaring Surgawi juga merasakan aura Jike. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Dia melanjutkan, Jike, aku akan berbicara denganmu nanti tentang permintaanmu untuk meminjam Ice Dragon Hammer. Sekarang, saya ingin memberitahu Anda tentang peristiwa yang lalu. 16 tahun yang lalu, saya memiliki seorang putra dengan permaisuri Iblis. Namanya Kun Wu. Dia sudah berusia 7 tahun saat itu. Tahun itu, saya pergi ke Sinhole Laut Timur dengan permaisuri Iblis untuk melawan para ahli perlombaan naga. Kami berkeliaran di sekitar Sinhole selama setengah tahun. Selama waktu ini, permaisuri Iblis hamil lagi. Itu adalah seorang gadis. Dia juga putri masa depan Rasku. Jike tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Jaring Surgawi ingin membicarakan hal ini. Namun, dia berdiri dengan hormat di aula dan mendengarkan dengan tenang. Ji Tian Xing berdiri diam di samping. Ketika dia mendengar cerita Kaisar Setan Jaring Surgawi, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia samar-samar menebak sesuatu. 670. Ji Tian Xing memikirkan kemungkinan dan tiba-tiba tercerahkan. Jika kekebenar-benar putri Raja Iblis dan Ratu Iblis, maka dia adalah putri dari klan Iblis dan adik perempuan Kun Wu. Tidak heran Kun Wu sering datang untuk mencari keke dan sangat memperhatikannya. Pantas saja dia bersedia membantu keke meminjam Ice Dragon Hammer dan membawanya kembali ke Demon Imperial Court. Saya benar-benar tidak menyangka latar belakang keke menjadi sangat aneh. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Jaring Surgawi secara kasar menceritakan kejadian tahun itu. Tidak peduli betapa naifnya Jika, dia masih merasa ada sesuatu yang salah dengan melihat ke belakang. Dia tampak sedikit ketakutan dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia bertanya kepada Raja Iblis Jaring Surgawi, Yang mulia, maksud Anda? Saya ada hubungannya dengan putri Anda yang hilang. Raja Iblis Jaring Surgawi menganggup dan berkata dengan nada serius, Jika, aku 80% yakin bahwa kamu adalah putri kami. Mendengar ini, Jika langsung tertegun dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ah, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Hatinya langsung berantakan. Dia bingung dan emosinya sangat rumit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Jaring Surgawi dan Ratu Iblis Lingsing, lalu berbalik untuk melihat Kunwu. Mereka bertiga menganggup padanya dan bahkan mengungkapkan senyum hangat dan ramah. Melihat reaksi mereka, Jika menjadi semakin cemas dan gelisah. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus berkata apa. Dia menoleh untuk melihat Jitian Shing, yang berada di sampingnya, dan melihat bahwa Jitian Shing juga menatapnya dengan tatapan yang menyemangati. Tatapan itu sepertinya memberinya keberanian besar dan secara bertahap menenangkannya. Dia membungku kepada Raja Iblis Jaring Surgawi dan berkata dengan tenang, Yang Mulia, mohon maafkan saya karena berbicara belak-belakan. Ini hanya spekulasi Anda dan tidak dapat dikonfirmasi. Ketika saya mengetahui tentang latar belakang saya, saya kembali ke Kerajaan King Yun di wilayah Tianchen dan meminta konfirmasi dari ayah saya. Ayah saya memberi saya sebuah liontin dan mengatakan bahwa itu adalah aksesori yang saya kenakan ketika dia menemukan saya. Mungkin ada hubungannya dengan latar belakang saya. Setelah mengatakan itu, Jike mengeluarkan liontin emas gelap dari cincin spasialnya. Liontin ini adalah kunci emas yang halus dan gesit, dirangkai oleh rantai manik-manik perak, memancarkan aura misterius dan sederhana. Ketika Heaven Knight Demon Emperor dan Spirit Star Demon Empress melihat kunci emas, mata mereka melebar karena terkejut. Permaisuri Iblis Bintang Roh mengulurkan tangannya dan mengambil kunci emas ke telapak tangannya. Dia memegang kunci emas dan dengan hati-hati mengamatinya sejenak. Ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kunci emas dan rantai manik-manik. Air mata jernih mengalir dari matanya. Itu dia, kunci umur panjang inilah yang secara pribadi disempurnakan oleh ayahmu untukmu. Nak, pada malam kamu lahir, ibumu yang merangkai kunci umur panjang bersama dengan rantai bintang surgawi dan meletakkannya di tubuhmu. Melihat kunci umur panjang dan rantai bintang surgawi, permaisuri Iblis Bintang Roh tidak lagi merasa was-was. Dia sangat yakin bahwa Jika adalah putrinya. Dia berjalan di depan Jika dengan air mata berlinang. Dia membuka tangannya dan memeluk Jika. Dia menggunakan wajahnya untuk menggosok rambut panjang Jika dan terisak pelan. Nak, anakku yang malang. Setelah 16 tahun, ibumu akhirnya menemukanmu. Terima kasih surga atas berkah mereka dan kembalikan putri kami kepada kami. Spirit Star Demon Empress memiliki perasaan campur aduk. Air matanya mengalir tak terkendali. Dia emosional dan bahagia. Jika masih dalam pelukannya. Dia masih belum terbiasa dengan cinta keibuan yang tiba-tiba ini. Tubuhnya agak kaku dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Meskipun Heaven Night Demon Emperor adalah pemimpin ras iblis, dia juga bersyukur melihat putrinya yang telah hilang selama 16 tahun. Matanya sedikit basah. Tidak ada yang tahu betapa marah dan sedihnya dia dan permaisuri iblis bintang roh ketika Jika menghilang pada malam dia dilahirkan. Namun, dia masih seorang ahli super yang telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya sekuat batu dan sangat tenang. Meskipun dia yakin bahwa Jika adalah putrinya yang telah lama hilang, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia berdiri dan berjalan ke tengah aula. Dia datang ke depan Jika dan berkata dengan suara rendah, Nak, meskipun ayahmu yakin bahwa kamu adalah putri kami, masalah ini sangat penting. Namun, masalah ini sangat penting. Ayah Kekaisaran harus meminta cermin surgawi untuk melakukan tes darah sebagai tes terakhir. Jika berpikir sejenak dan bertanya, Yang Mulia Kaisar Iblis, dapatkah Anda meminjamkan palun naga es setelah saya meneteskan darah untuk memastikan hubungan saya? Heaven Night Demon Emperor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Anak bodoh, kamu adalah putriku. Mengapa aku menolakmu? Baru saat itulah Jika merasa lega dan benar-benar nyaman. Dia menoleh untuk melihat Ji Tianxing dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Ji Tianxing bisa membaca matanya. Dia dengan jelas mengatakan, Kakak Tianxing, Anda dapat yakin sekarang. Saya akhirnya membantu Anda meminjam Ice Dragon Hammer. Emosi Ji Tianxing langsung menjadi rumit. Dia menatapnya dengan tatapan sayang dan mendesah dalam hatinya. Saya, keke, dasar gadis bodoh. Setelah beberapa saat, Heaven Night Demon Emperor meminta Kunwu untuk secara pribadi membawa cermin langit. Cermin ini adalah cermin perunggu hijau tua seukuran telapak tangan. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan ujung-ujungnya telah lama dipoles halus. Tepi cermin perunggu diukir dengan pola berlubang. Di ujung cermin ada pegangan dengan ciperteks demon race kuno terukir di atasnya. Meskipun cermin perunggu ini tampak biasa-biasa saja, itu adalah harta dharma tingkat jiwa yang terbaik. Itu sebanding dengan Ice Dragon Hammer dan juga salah satu harta langka ras iblis. Harta karun ini bisa mengidentifikasi garis keturunan dan jiwa. Itu juga bisa melihat kehidupan masa lalu dan masa kini ras iblis. Itu juga bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, memanggil angin dan hujan, dan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Heaven Night Demon Emperor memegang cermin langit di tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menembakkan beberapa garis cahaya spiritual lima warna ke cermin. Cermin itu segera memancarkan energi agung yang tak terlihat. Itu menyala dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona dan menjadi lingkaran cahaya. Itu sangat mempesona. Heaven Night Demon Emperor menyalurkan energinya lagi dan mengeluarkan setetes darah dari hatinya. Dia meneteskannya ke cermin dari ujung jari telunjuk kanannya. Darahnya seperti emas cair. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan spirit ki yang jauh lebih kuat. Tetesan darah emas jatuh di cermin dan langsung diserap oleh cermin. Mereka berubah menjadi asap emas murni yang membubung dalam bentuk spiral dan menari di udara seperti naga emas kecil. Heaven Night Demon Emperor memandang Jika dan berkata dengan ramah, Nak, ayo. Jika mengerutkan bibirnya dan ragu sejenak. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menyalurkan energinya untuk memaksa keluar setetes darah dari jantungnya. Dia meneteskannya ke cermin langit. Meski kultivasinya masih dangkal, darah dari hatinya mengandung jejak emas. Itu sangat murni. Setetes darah segera diserap oleh Sky Mirror. Itu juga berubah menjadi naga emas lemah yang berputar di udara. Kedua naga emas merasakan aura satu sama lain dan segera berkumpul bersama dengan gembira. Dalam sekejap mata, mereka menjadi satu dan menyatu dengan sempurna. Heaven Night Demon Emperor, Spirit Star Demon Empress, dan Kun Wu sangat bersemangat saat melihat ini. Air mata Spirit Star Demon Empress jatuh seperti hujan lagi. Dia memeluk jika dan menangis.